Dan kedua primer, bahwa terdakwa Harfi Muis yang mewakili PT. Refine Bangkatin atau RBT bersama-sama dengan Suparta selaku Direktur Utama PT. Refine Bangkatin atau RBT Tamron alias Aon, Beneficial Owner CV Venus Inti Perkasa dan PT. Menara Cipta Mulia, Suwito Gunawan selaku Beneficial Owner PT. Stanindo Inti Perkasa, Robert Indarto selaku Direktur PT. Sari Wigona Bina Sentosa atau SBS, dan Helena selaku Beneficial Owner dan Manager Marketing PT. Quantum Skyline Exchange yang masing-masing dilakukan penutupan dalam berkas perkara terpisah pada hari yang tidak bisa dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor Money Changer PT. Quantum Skyline Exchange Ruko Jalan Pluit Karang Manis 4, Hermawi nomor 2A, Blok 1-4, Hermawi Selatan Kalfing nomor 8, Kelurahan Pluit Kecamatan Menjaringan Jakarta Utara, di rumah yang berelamatkan di Jalan Gunawarma nomor 31-33 Jakarta Selatan, di Plaza Marin Townhouse FRT 03 RW 001, Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Rp163.938.131.14 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa sejak tahun 2015 PT Timah tidak lagi melakukan penambangan di wilayah penambangan darat, namun menampung biji timah hasil penambangan ilegal dalam wilayah UPT Timah TBK. Siap, yang mulia, langsung lanjut. Kayaknya ada kesamaan ya. Coba kalau saya cermati ya, dari sini mulai 110 aja ya. 110 yang mulia lanjut. Mengenai TPU-PPU-nya ya. Siap. 110 kebelakang. Siap. Ya? Setuju ya. Setuju ya? Oke, silahkan. Mulai ini loh ya, jadi ditransfer ke PT Kuantum dan selanjutnya. Bahwa mekanisme pengiriman wang selolah dana korporat social responsibility atau CSR sebesar 500 USD sampai 750 USD per ton dari masing-masing perusahaan smelter swasta dilakukan dengan cara satu, transfer atau setor tunai ke PT Kuantum Skyline Exchange. Para pemilik smelter swasta melalui karyawannya melakukan transfer dan setor tunai ke rekening PT Kuantum Skyline Exchange antara lain rekening Bank Mandiri nomor 16800103366 sekian-sekian dan BCA nomor 16000003 sekian-sekian. Bahwa uang yang telah masuk ke rekening PT Kuantum Skyline Exchange, terdakwa harfi muis meminta Helena mengubah bentuk uang tersebut dari rupiah ke mata uang asing antara lain dolar Singapura dan dolar Amerika. Kemudian terdakwa harfi muis meminta kepada Helena agar uang mata uang tersebut diserahkan kepada Anggreni dan Trianti Retno Widya Stuti di rumah Jalan Gunawarma nomor 3133 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya Anggreni dan Trianti Retno Widya Stuti menginformasikan terdakwa harfi muis bahwa uang tersebut sudah diterima. Kemudian terdakwa harfi muis mengambil uang tersebut. Mentransfer uang tersebut dari rekening PT Kuantum Skyline Exchange, Kristiono dan PT Riven Bangkatin periode 2018 sampai dengan tahun 2023 diantaranya ke rekening 1. Terdakwa harfi muis pada bank BCA nomor rekening 00064066699 atas nama harfi muis seluruhnya sebesar Rp6.711.215.000. Pada bank BCA nomor rekening 0006409988 atas nama harfi muis seluruhnya sebesar Rp2.746.646.999. Pada bank BCA nomor rekening 05025109993 atas nama harfi muis seluruhnya sebesar Rp32.117.657.062. Pada bank BCA nomor rekening 06010160411 atas nama terdakwa harfi muis seluruhnya sebesar Rp5.563.625.000. Transaksi tersebut diberikan keterangan dalam slip setoran seolah-olah untuk pembayaran, hutang, modal usaha, dan operasional. Dua, Sandra Dewi selaku istri terdakwa harfi muis pada bank BCA nomor rekening 07040688883 atas nama Sandra Dewi sejumlah Rp3.150.000.000. Rati Purnama Sari selaku asisten pribadi Sandra Dewi pada bank BCA nomor 7140071735 atas nama Rati Purnama Sari sejumlah Rp80.000.000. Rupiah untuk keperluan Sandra Dewi. Dua, penyerahan secara langsung atau tunai ke terdakwa harfi muis. Para pemilik smel terswasta antara lain Robert Indarto menyerahkan uang tunai secara langsung ke terdakwa harfi muis di rumah Jalan Gunawar, rumah nomor 31-33 Jakarta Selatan, dan Tamron alias Aon menyerahkan uang tunai secara langsung ke terdakwa harfi muis melalui Adam Arcos atau staff PT. Rifan Bangkatin. Bahwa uang yang sudah diterima oleh terdakwa harfi muis dari rekening PT. Quantum Skelan Exchange dan dari penyerahan langsung atau tunai. Selanjutnya oleh terdakwa harfi muis sebagian diserahkan ke Separta untuk operasional refund Bangkatin dan sebagian lainnya digunakan oleh terdakwa harfi muis untuk kepentingan terdakwa antara lain. 1. Pembelian tanah kafling di Jalan Haji Kelik, Jakarta Barat, Permata Regensi 8, Blok J 5 dan Blok J 7 atas nama Sandra Dewi. 2. Pembelian 1 bidang tanah di Senayan Residen, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Madia, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta dengan pemegang hak atas nama harfi muis. kemudian dilakukan pembangunan dengan menggunakan rekening khusus yang dibuka oleh harfi muis yang sumber dananya sebagian besar berasal dari PT. Quantum Skelan Exchange dan PT. Refine Bangkatin. 3. Pembelian 1 bidang tanah dan atau bangunan yang beralamat di Komplek Perumahan Green Garden Blok N 5, Kavling No. 25, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Madia, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Ibu Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 2021 atas nama harfi muis. 4. Pembayaran sewa rumah di Malvern Oasis Melbourne, Australia 5.765.130.530 rupiah 5. Pembelian mobil mengatas nama harfi muis atau perusahaan orang lain yaitu A. PT. Mitra Jasa Utama Semesta yaitu 1. 1 unit mobil Velfire 2.5G dengan nomor polisi B510OK tahun perolehan 2020 2. 1 unit mobil Lexus RX300 dengan nomor polisi B51IOK tahun perolehan 2021 1. 3. 1 unit mobil Porsche 911 Speedstar tanpa nomor polisi tahun perolehan 2024 1 unit mobil Ferrari 456458 spesial dengan nomor polisi B2MKL tahun perolehan 2021 1. B. PT. Jaswindo 3 Perkasa 1 unit mobil Mercedes Benz dengan nomor polisi B1 RPL tahun perolehan 2023 C. Gusti Arik Ibrahim Siregar 1 unit mobil Ferrari 360 Challenge Stradale dengan nomor polisi B360GAS tahun perolehan 2023 Pembelian 1 unit mobil Mini Cooper dengan nomor polisi B883 SDW atas nama Harvey Muis tahun perolehan 2022 7. Pembelian 1 unit mobil Rolls Royce berwarna hitam dengan nomor SCAT V420XPU219 sekian-sekian tahun perolehan 2023 tanpa bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB 8. Mentransfer ke rekening pemilik online shop Snow Seline Luxury untuk pembelian tas-tas branded Sandra Dewi 9. Mentransfer sejumlah uang ke saudara-saudaranya sebagai hadiah atau kadu antara lain Miramui sebesar 200 juta dan Kartika Dewi sebesar 200 juta 10. Mentransfer ke rekening atas nama Ratipurna Masari selaku asisten pribadi Sandra Dewi yang baru dibuka pada tahun 2021 selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi dan Harvey Muis 11. Mentransfer ke rekening Sandra Dewi untuk keperluan pribadi Sandra Dewi antara lain 1. Pembayaran cicilan dan pelunasan rumah yang berada di Depaku Buwono House Town F RT3 RW1 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi 2. Bangunan di atas tanah Blok J 3 Jalan Haji Klik Permata Regensi atas nama Kartika Dewi 3. Blok J 5 dan J 7 atas nama Sandra Dewi dan Blok J 9 atas nama Raymond Gunawan 3. Pembelian tas branded antara lain 1. Unit tas Louis Vuitton di identifikasi asli model mini logit bahan monogram kanvas warna coklat 2. Satu unit tas Louis Vuitton di identifikasi asli model daupin backpack bahan monogram kanvas warna coklat 3. Satu unit tas Louis Vuitton di identifikasi asli model moon Ijin yang mulai Untuk yang pembacaan tas Bisa dianggap dibacakan saja Bentar saya tanyakan ke JPU Ijin yang mulai ini perlu dibacakan karena untuk mengungkap detail tas ada sekitar Ya karena ini TPPU nya ya Karena ini ya Karena TPPU nya yang intinya yang ini Ya ada 88 tas ini Oke silahkan Baik lanjut Saat dilangit Nomor 3 Satu unit tas Louis Vuitton di identifikasi asli model moon backpack bahan monogram kanvas warna coklat 4. Satu unit tas Louis Vuitton di identifikasi asli model vanity bag bahan monogram kanvas warna coklat 5. Satu unit tas Louis Vuitton di identifikasi model boite capeu sople bahan monogram kanvas warna coklat 6. Satu unit tas Louis Vuitton di identifikasi asli model cappuccines bahan lainnya warna baik 7. Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model lindi 20 stem Z Tahun 2021 bahan clemens liter warna kuning 8 Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model lindi 20 stem Z Bahan clemens liter warna putih 9 Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model lindi 20 stem Y Tahun 2020 bahan togo liter warna jingga 10 Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model lindi 20 stem U Tahun 2022 bahan lainnya warna biru 11 Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model mikropikotin Lok 14 luki daisy stem U 2022 bahan swift liter warna pink 12 Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model pikotin Lok 18 pocket stem U 2022 bahan kanvas dan swift liter warna kuning John Citron 13. Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model pikotin Lok 18 stem U 2022 14. Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model pikotin 26 animon stem C 2018 15. Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model pikotin lok 18 stem C tahun 2018 16. Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model pikotin 13. Satu unit tas Hermes di identifikasi asli model klasik double flap back medium 18. Satu unit tas channel di identifikasi asli model klasik double flap back medium 19. Satu unit tas channel di identifikasi asli model klasik double flap back medium 20. Satu unit tas channel di identifikasi asli model klasik double flap back medium 23, 1 unit test channel di identifikasi asli model Egyptian Amoled Flap Back Medium 24 1 unit test channel di identifikasi asli model Classic Flap Back Mini Rectangular Band Calf Skin 25, 1 unit test channel di identifikasi asli model Channel 19 Small 26, 1 unit test channel di identifikasi asli model 22 Mini Hobo Back 27, 1 unit test channel di identifikasi asli model Channel 19 Small 28, 1 unit touch channel diidentifikasi asli model 22 mini hobo bag 29, 1 unit touch channel diidentifikasi asli model 22 mini hobo bag 30, 1 unit touch channel diidentifikasi asli model draw string bucket bag 31, 1 unit touch channel diidentifikasi asli model Gabriel backpack 32, 1 unit touch channel diidentifikasi asli model timeless clutch 33. Satu tas channel diidentifikasi asli, model Urban Spirit Backpack 34. Satu unit tas channel diidentifikasi asli, model Urban Spirit Backpack 35. Satu unit tas channel diidentifikasi asli, model Gabriel Hobo 36. Satu unit tas Dior diidentifikasi asli, model Revolution, bahan liter warna nevi 37. Satu unit tas Dior diidentifikasi asli, model Adel E Bliquijek Quart Back 38. Satu unit tas Dior diidentifikasi asli, model Adior Flap Back 39. Satu unit tas Dior diidentifikasi asli, model Medium Bobby Back 41. Satu unit tas Fendi diidentifikasi asli, model Zucamesh Khan 41. Satu unit tas Dior diidentifikasi asli, model Mini Book Toad Oblique 42. Satu unit tas Gucci diidentifikasi asli, model Emelis Dionysius 43. Satu unit tas Gucci diidentifikasi asli, model Shelby Large 44. Satu unit tas Sheline diidentifikasi asli, model Nano Luggets Back 45. Satu unit tas Lowe diidentifikasi asli, model Disney Dumbo Goya Back 48. 46. Satu unit tas Hermae diidentifikasi asli, model Lindy 20MU 47. Satu unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Dovel 48. Satu unit tas Dior diidentifikasi asli, model Lady Dior 49. Satu unit tas Balenciaga diidentifikasi asli, model City Edge 51. Satu unit tas Balenciaga diidentifikasi asli, model Blackout Classic City 51. Satu unit tas Dior diidentifikasi asli, model Stude Canage 52. Satu unit tas Gucci diidentifikasi asli, model Sylvie Floral Top Handle 53. Satu unit tas Channel diidentifikasi asli, model Boy Large 54. Satu unit tas Valentino diidentifikasi asli, model Rockstool Spike 55. Satu unit tas Dior diidentifikasi asli, model Bobby Back 56. Satu unit tas Dior diidentifikasi asli, model Diorama Bahan Liter warna gold 57. Satu unit tas Dior diidentifikasi asli, model Vibe Zip Bowling Bag 58, 1 unit tas Dior diidentifikasi asli model Dior Edit Flap Bag. 59, 1 tas channel diidentifikasi asli model 22 Mini Hobo Bag, bahan lainnya warna putih. 60, 1 unit tas channel diidentifikasi asli model Filigree Vanity. 61, 1 unit tas channel diidentifikasi asli model Classic Double Flap. 62, 1 unit tas channel diidentifikasi asli model Classic Double Flap. 63, 1 unit tas channel diidentifikasi asli model Classic Double Flap. 64, 1 unit tas channel diidentifikasi asli model Classic Double Flap. 65, 1 unit tas channel diidentifikasi asli model Classic Double Flap. 66, 1 unit tas channel diidentifikasi asli model Classic Double Flap. 67, 1 unit tas channel diidentifikasi asli model Classic Double Flap. 68, 1 unit tas channel diidentifikasi asli model Classic Flap Bag. 69, 1 unit tas Hermes di identifikasi asli model STEM D 2019, 70, 1 unit tas Hermes di identifikasi asli model Herberg 30 GHW, STEM A tahun 2017, 71, 1 unit tas Hermes di identifikasi asli model In The Loop 18 STEM U 2022, 72, 1 unit tas Hermes di identifikasi asli model Picotin 18 GHW STEM U, 73, 1 unit tas Hermes di identifikasi asli model Lindy 20 GHW STEM U 2022, 74, 1 unit tas Hermes di identifikasi asli model Lindy 20 GHW STEM U 2022, 75, 1 unit tas Louis Vuitton di identifikasi asli model Eggback bahan monogram canvas coklat, 76, 1 unit less Vuitton di identifikasi asli model Limited Edition Grace Goddington Twist MM bahan lainnya katogram canvas warna coklat, 77, 1 unit tas Louis Vuitton di identifikasi asli model Reverse Monogram Cans bahan monogram canvas coklat, 78, 1 unit tas Louis Vuitton di identifikasi asli model Pochette Metis bahan monogram canvas, 79, 1 unit tas Valenciaga di identifikasi asli model Small Black Out 소stieback, 80, 1 unit tas Dior di identifikasi asli model Mini Lady Dior, 81, satu unit tas disviton diidentifikasi asli model multiposite bahan monogram 82, satu unit tas Hermes diidentifikasi asli model lindi 20 STAMD 83, satu unit tas Hermes tidak dapat diidentifikasi atau unidentified model lindi 20 warna coklat 84, satu unit tas Hermes tidak dapat diautentikasi atau not supported model mini JEP 85, satu unit tas channel tidak dapat diidentifikasi unidentified model klasik double flap 86, satu unit tas Dior tidak dapat diidentifikasi unidentified model medium baby back 87, satu unit tas channel tidak dapat diidentifikasi 88, satu unit tas channel tidak dapat diidentifikasi 88, kemudian untuk yang perhiasan gimana? ini tidak usah deh ya, kalau perhiasan tidak ada mereknya ini mulai nomor 1 sampai dengan 100 berapa itu 141 perhiasan yang mulia 141 perhiasan ya? iya di awal dan akhirnya aja dibaca apa disebutkan jumlahnya aja? iya iya? oke langsung pembelian perhiasan antara lain sepasang anting di taksi remas 16 karat dengan berat 9,37 gram sampai dengan 141 sepasang anting di taksi remas 17 karat dengan berat 3,41 gram bermatakan 10 butir bukan berlian 12, menyimpan sejumlah uang dan logam mulia menggunakan safe deposit box atau SDB di bank CIMB ini agak atas nama Sanda Dewi untuk menyimpan 1 uang asing sejumlah kurang lebih 400 ribu USD 2, 1 buah UBS Gold Bar dengan berat 3 gram Fine Gold 99,9 BO 35168 3, 1 buah logam mulia Fine Gold 100 gram dengan nomor A 69057161 4, 1 buah logam mulia bar dengan berat 100 gram dengan nomor GBN 0645 1 buah logam mulia Gold Bar yang berada dalam box berwarna merah dengan berat 88 gram dengan nomor DOG 88048 bahwa uang penghasil kejahatan tindak-tindak korupsi yang dilakukan oleh Tindak Warimu sebaik bersama-sama maupun berdiri sendiri dengan Suparta Tamron atau Aon Switogunawan Robert Indarto seolah-olah corporate social responsibility atau CSR sebesar 500 USD sampai 750 USD per ton ditepatkan kepada Helena menggunakan sarana berupa perusahaan money changer PT Quantum sekelian exchange kemudian uang tersebut dirubah bentuk dalam rupiah ke mata uang asing antara lain dolar Singapura dan dolar Amerika selanjutnya uang tersebut oleh Helena diserahkan kepada Tindak Warimuiz baik secara tunai maupun transfer kemudian Tindak Warimuiz menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Suparta untuk operational refine bangkatin dan sebagian lagi digunakan oleh Tindak Warimuiz untuk kepentingan pribadi Tindak Warimuiz Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Subsider terdakwa Arfimuiz tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jakarta 5 Agustus 2024 Penuntut Umum terdatangi Ardito Muwardi Terima kasih Yang Mulia Terima kasih